Kalo orang tuh harusnya lurus, nyucil, kita mengsong gitu Kalo belakang tuh berapa kilo nih kemarin terakhir sebelum turun, iya? 86 86? Untuk tinggi 160 OBS tingkat 2 udah morbid Kamu katanya minum apa? Aku minum es kopi susu dulu 7 gelas Aku makan tuh di kamar mandi, jadi cuma aku makan, terus aku ga telan, tapi aku lepehin lagi Dan juga nonton video Sampai Abis, karena banyak banget kisah-kisah menarik dan juga nilai-nilai positif yang bisa kalian dapetin Oke? Enjoy the show! Oke, selamat datang kembali di Gerita Buka Praktek Ini podcast yang bisa menginspirasi kamu nih guys Jadi jangan lupa nonton Sampai Abis dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini, oke? Dah! Hari ini narasumber kita nih guys akan menceritakan tentang sesuatu yang belum pernah ada sebenarnya di Gerita Buka Praktek Anyway, thank you banget Kak Johan udah hadir di sini Oke, jadi Kak Johan ini dari kecil, itu dari lahir ya? Dari lahir Dari lahir punya kewainan tulang di bagian kaki, jadi kakinya itu guys, itu jaraknya tuh beberapa cm ya? Panjang sebelah Panjang sebelah Nah ini sebenarnya kemarin waktu Kak Bima Ardo kesini kan aku dikretek-kretek tuh dia sama dia, apa namanya? Chiropraktek Chiropraktek, iya Nah dia lihat kaki aku ternyata panjang tapi gak lebih dari 1 cm Itu sebenarnya normal ya berarti ya? Ya jadi sebenarnya tubuh manusia tuh gak ada yang balance banget Kak, pasti ada yang timpang sebelah Cuman kalau masalah kaki ini sebenarnya kalau manusia dewasa itu 1,1 cm Maksimal? Iya Lebih dari itu dianggapnya itu kelainan gitu Oke, kalau Kak Johan sendiri awalnya dari lahir memang sudah beda jauh? Sebenarnya ini kalau waktu aku konsul ke dokter dari lahir Kak sebenarnya Terus Tapi dikompilasi gitu kan ya Sampai gede karena yang pertama ada mungkin salah gendong atau salah bedong Atau salah merangkak berjalan gitu-gitu di waktu zaman dulu Kan orang zaman dulu juga sama sekarang ilmunya udah beda gitu ya Kak ya dalam mengurus anak Nah kemudian karena aku tuh dari kecil sudah mengalami child obesity Jadi dari kecil tuh aku gak pernah berat badan ideal gitu Kak selalu obesitas Nah itu dia kan kaki ini kan udah timpang dia makin menopang lagi kan berat badan yang tidak semestinya gitu Jadi diperparah gitu Jadi dari awal jadi kompilasi ya hal-hal gitu ya? Nah dan pada waktu itu tuh Back then my family financial condition tuh belum stable jadi lebih di apa ya yaudahlah Apa gak gitu keliatan kok gitu Tapi kan makin lama makin dia ini kan makin parah kan Jadi sekarang paling kalau orang ngeliat aku emang sebenernya gak separah itu yang sampe Kayak pincang banget cuma orang paling ngeliatnya kayak eh sepatu lo tuh sakit ya Kalau lo jalannya kayak agak pincang gitu Terus kalau misalnya kayak berdiri pasti Ya pastinya kalau orang kan neutral gini tapi dia agak mengsong gitu Wah oke oke Jadi kalau salah gendong tuh maksudnya cara gendongnya salah dulu Iya kayak kakak tau gak sih kalau anak bayi di bedong yang ngadep ke kita gitu kan kakinya kan kayak dibuka Bagi dua gitu kan Mungkin ada di bagian situnya sih Cuman emang karena aku baru di diagnose Maksudnya aku baru finally ke professional tuh waktu aku kelas 5 SD Jadi kayak dokternya juga gak bisa exactly ngomong apa Gara-gara ini gitu ya Cuman dia bilang karena aku obesitas itu sangat mempengaruhi Sangat mempengaruhi dan sangat memperparah kondisi tersebut gitu loh Oke Jadi kalau anak udah mulai obesitas harusnya Betul Harusnya dibalikin normal ya Karena kayak kalau di Indonesia kak anak gitu kalau gendut kan dibilangnya lucu ya Terus kayak pintar dia makannya banyak gitu Jadi kayak di encourage gitu kan ya anak-anak untuk makan Padahal menurut aku sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan tuh gak baik sih Betul Karena waktu aku, maksudnya aku kelas 5 SD ya tinggi aku paling berapa lah Maksudnya aku udah beratnya kayak 55 Wow Kayak kelas 5 SD gitu Kakak aja sekarang beratnya berapa? Empat Empat Demi beratan aku kan Empat Empat Iya gitu Berarti dulu seharusnya, berarti kamu dulu harusnya berapa idealnya waktu kelas 5 itu? Kalau menurut tinggi badan, aku juga lupa ya tinggi badan aku mungkin berapa ya? 40 kyknya juga udah overweight deh Oh iya? Karena aku gak gitu tinggi dulu Jadi obesitas ya waktu itu ya? Obesitas, jadi aku ini baru pertama kali dalam seumur hidup aku, aku mengalami, ya aku inget ya berat badan ideal Karena seumur hidup, seinget aku sih aku gak pernah ide, selalu gendut gitu Terus, kenapa akhirnya orang tua memutuskan untuk bawa ke profesional selain udah, mungkin finansial udah lebih stabil? Iya, karena emang lebih kelihatan Ya, nih anak kayaknya ada yang salah deh Makin lama makin kelihatan Makin lama makin kelihatan Kayak dari cara berdiri, cara apa Dan memang sebenernya kondisi ini bukan cacat yang tidak bisa berjalan atau apa Cuman karena kaki ini kan sebenernya menopang seluruh badan kita ya kak ya Dan itu ntar dia tuh udah hubungannya di hips Atau di pinggang hips alignment Kalo orang tuh harusnya lurus, nyucil, kita mengsong gitu Jadi sebenernya apa sih gitu yang diakibatkan Yang pertama jadi gak bisa berdiri terlalu lama Jalan tuh yang kayak pasti cepet capek Padahal cuma jalan kayak ke mall doang gitu kan, jalan capek Dan ya sebenernya awalnya tuh bilang tidak disuruhkan untuk berolahraga Yang gimana-gimana kayak squat, gerakan-gerakan yang melibatkan kaki gitu Jadi gampang capek Betul dan pegelnya tuh bener-bener bisa pegel yang kayak sakit lower back Sakit banget gitu sih Wow akhirnya memutuskan untuk ke profesional gitu Oke jadi baru kelihatan tuh kira-kira kenapa gitu ya Iya Jadi sebenernya dari kecil juga kita mungkin kalo punya anak juga kita lebih bisa diperhatikan lah ya Bener harus lebih aware sih Iya ya apalagi yang obesitas sebenernya kan gak baik ya karena berlebihan Betul Oke jadi setelah itu ada terapi atau apa gitu? Waktu itu gak ada penanganan kak Jadi cuma kayak ya udah tau tapi kayak gak gitu kelihatan, gak gitu kelihatan gitu Lebih di ke yaudahin aja Justru aku mulai terapi ini sejak kan aku mulai aktif lifestyle diet dan nge-gym ini tahun lalu Jadi aku lebih mempelajari dong Oh badan, nutrisi, otot gitu-gitu Iya Jadi baru aku ke visio justru baru banget ini Dan memang Jadi langkahnya ada dua kak sebenernya Kalo misalnya dia ekstrim parah Temen aku ada yang sampai 5 cm tuh operasi Akhirnya pasang pen di pangkal paha Jadi supaya balance Karena 5 cm kan lumayan gede kayak pake heels ya Oke oke Nah kalo untuk kasus aku ini Sebenernya kalo kita mau operasi jadi Tanggung Iya risikonya tuh sangat besar kak untuk yang cuman segini gitu bedanya Jadi memang dibantunya ke visio Dan dibantunya lebih ke pembenaran posture sih gitu Untuk hips alignment Tapi tidak bisa kayak jadi sama gitu Paling jadi cuman diringankan aja Oh berarti kalo udah 5 cm Temen kamu ada yang 5 cm? Ada Dia operasi pangkal paha Pasang pen Berarti pasang pen untuk yang lebih pendek? Iya betul di panjang Jadi biar sama Maaf Temen kamu sendiri setelah operasi pasang pen gitu Ada kayak efek samping gak sih? Sebenernya sih Dari semua practitioners gitu Dan kayak health practitioners Bilangnya sebenernya Orang-orang yang mempunyai kelainan seperti kami ini Gak akan bisa Atau mungkin tidak disarankan untuk misal olahraga berat Atau kayak olahraga yang banyak melibatkan kaki Tapi kebetulan kemarin Kita ambil certification instructor nya berdua Untuk game itu untuk program body pump Dan kita living proof Kalo misalnya orang dengan keterbatasan tertentu seperti kita juga bisa Jadi sebenernya bisa Oke Wow keren juga ya Oke Dulu kan berarti sekitar umur Sebelas ya Sepuluh-sebelas tahun ya Berarti Dua belas tahun ini kamu Atau Sebelas tahun kemarin Berarti kamu bener-bener hidup Dengan obesitas ya berarti ya Iya Bener Jadi kalo dulu kan SD Sebenernya dari SD kak Cuman obesitas tingkat yang parah itu kelas lima Cuman dari kelas satu Kan kalo kelas satu tuh aku inget di sekolah kita kayak ada timbang gitu kan Itu tuh selalu di kayak kasih komen merah gitu loh kayak Kamu harus turun berat badan karena ini tuh udah over gitu Tapi yang obesitas lumayan parah Jadi udah agak cabi-cabi gitu Tapi yang parah tuh untuk klasi mas Klasi masnya sampai ke kemarin akhirnya kamu memutuskan untuk itu Kalo berat tuh berapa kilo nih kemarin terakhir sebelum turun? Sebelum berat ya 86 Untuk tinggi 160 Iya Berarti sudah over jauh sekali ya Iya Obesitas tingkat 2 udah morbid Wow Oke itu kenapa kamu bisa? Kan banyak nih mungkin dulu juga ada yang obesitas kan aku ngobrol Itu ada yang karena keturunan Atau ada yang kelewatan nyemilnya atau apa gitu I feel like kayak food has always been my best friend aja sih kak Jadi ya kayak orang perasaannya apa mau seneng mau sedih mau apa tuh larinya ke makan gitu lah Dan emang itu tuh kompilasi dari gaya hidup bertahun-tahun-tahun yang gak baik gitu loh Kayak Dan emang back then Biasa kalo orang tua dia harusnya menjaga gizi anaknya gitu makannya yang bener kan Mungkin back then my parents sebelum ada waktu jadi ya anaknya makan apa aja lah gitu Junk food gitu-gitu bertahun-tahun Dan aku terus sangat males olahraga kak Kayak berjalan aja tuh aku gak mau Jadi kan kantor aku disensi Kalo aku ke PS tuh aku mau naik mobil aku gak mau jalan kaki Wih keren kan tinggal nyebrang doang ngomong-ngomong Tapi itu panas tau gak sih kak Dan panas kan itu yang jembatan itu tuh terus kayak gak mau Kayak maksudnya kan aku 86 kg kak Kayak bernafas aja tuh susah gitu loh Oh iya sih iya sih Jadi kayak aku tuh gak mau effort Kayaknya aku jalan aja gak mau gitu Wah Jadi yah Nah ini juga salah sih kak jadi Jadi di tahap kan aku udah diet Aku udah gendut sempur hidup nih kak Jadi kayak udah di tahap segala diet udah aku cobain Dan gagal terus kan Karena aku tuh dietnya tuh ngasal gitu Kayak diet gak makan Diet gak makan nasi gitu Kayak ngawur-ngawur sendiri gitu Jadi gak pernah berhasil kan Pernah coba diet yang gitu juga tapi? Yang parah? Aku udah pernah coba semua diet kak Diet gak makan nasi, diet pil, peluru SMA? Iya SMA, kuliah, diet teh-tehan gitu Diet ini ini, semua diet tuh aku cobain gitu Di momen yang akhirnya aku kayak gini Yaudah lah gue gendut gak apa-apa Terus belakang-belakang ini kan ada tren kayak Self love, yaudah lah kayaknya gue juga cakep nih Big is beautiful gitu, body positivity Jadi makin kayak Yaudah gue udah gendut Yaudah gue makan aja udah bablasin aja Des kalian gitu Padahal sebenernya poinnya bukan self love Tapi sehat Betul, betul Dan kayak maksudnya bukan berarti gendut jelek Atau gak gendut cantik Iya Kayak kan itu semua orang bisa cantik mau gendut kurus Cuman menurut aku sih Kalau misalnya kita emang self love Kita akan melakukan yang terbaik buat diri kita sendiri Yes Dan bukan aku bilang gendut itu jelek Tapi kalau obesitas banget itu kan Tidak sehat, betul, betul, betul Oke Kamu waktu itu kebalasan makan, makan apa aja emang? Apa yang paling kamu suka? What I eat in a day What I eat in a day Jadi aku tuh kalau makan berat tuh Itu sehari mungkin minimal 4 kali Itu minimal Kayak bisa 5 kali Jadi kayak pagi Terus kayak agak siang Siang sore malem atau malem lagi gitu Jadi kayak Aku udah makan berat gitu 4 kali? Makan berat? Minimal Wow Kayak pagi siang sore malem Plus malem lagi gitu Nasi semua tuh? Iya kayak nasi padang gitu Nah terus aku tuh kalau makan tuh kayak serakah gitu loh Kayak gak bisa nih makan misalnya kita ke tempat ramen Ramen doang gitu Pasti aku kayak ramen Apa-apa gitu Wow Set combo Nasinya itu satu nasi? Aku makan nasi padang bisa dua, bisa tiga bungkus sekaligus dulu Wow Selain Sain obesitas itu Gak sehat Itu juga bikin duitnya nipis ya Iya Banyak banget makannya Lumayan Kalau makan ramen aja harus ada Karage Segala macem gitu kan Iya Gak puas gitu makan cuma satu itu Itu kebiasaan yang gak baik sih Karena kadang kita tuh gini Emang kita beneran butuh Emang kita beneran lapar harus makan sebaik itu kan Enggak kan Tapi kalau misalnya udah biasa Sebenarnya itu kebutuhan juga kan Karena kamu apa ya Kalau gak salah kalau yang aku baca Memang kalau kita udah makan banyak gitu Lambung kita kan membesarkan Jadi dia berasa kalau gak dikasih makan banyak itu dia lapar Kalau misalkan udah mulai diet atau itu kan Mengecil lagi Itu jadi kebutuhannya kurang Kamu katanya minum apa Aku minum es kopi susu dulu 7 gelas sehari Es kopi susu 7 gelas Enak banget tau kak ya Astaga Masa gak kerja gitu kan 7 gelas 7 gelas Ini ya Kalau ditunggu itu es kopi susu 20 ribu 7 gelas pas 40 ribu Makan 4 kali Ini 200 ribu Eh dia banyak promo kayak es kopi susunya 200 ribu sampai 300 ribu sehari kayaknya Cuman buat makan doang ya Hmm Dan es kopi susu tuh jahat tau kak Karena dia tuh gula Iya 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 Kompleks sugar Aku sempet discuss juga Jadi sebenernya Kalau orang diet nih Yang menurut aku harus pantang-pantang banget adalah Gula Karena gini kan ada diet juga Diet gak makan garam ya kak ya Iya iya Garam itu tuh cuman mengikat air sebenernya Jadi kalau kita turun pun itu water weight gitu loh Terus sebenernya fat Kayak gorengan Jangan makan gorengan Nah sebenernya fat itu Kalau good fat Tubuh kita masih butuh fat Karena fat itu kan cadangan energi Iya Jadi emang fat itu dibutuhkan Tapi kalau gula yang kayak Bawa-bawaan gitu tuh Kompleks sugar gitu Iya 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 Sangat jahat dan tidak dibutuhkan tubuh gitu Iya tapi enak Aduh oke Dan akhirnya tahun lalu nih memutuskan untuk sehat ya Apa yang akhirnya Kan kamu juga sudah berkali-kali mencoba Diet ini bla 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 Gagal semua Apa yang akhirnya membuat kamu untuk Oke ini waktu gue ini untuk sehat Jadi selama aku gendut aku gak mau nimbang Kak sebenernya Karena aku takut Dan sebenernya kita tuh kalau misalnya kita gendut kan gak naik 10 kg dalam sehari ya Kak Iya Dan kita ketemu diri kita kayak ngaca tiap hari Jadi gak sadar gitu tiba-tiba Nah sebelum aku tuh start diet ini tuh November tahun lalu Oke setahun lalu ya berarti ya Setahun lalu Nah terakhir aku nimbang tuh mungkin 3 bulan sebelumnya Aku tuh menimbang di 79 kg Berat badan aku 3 bulan sebelumnya 3 bulan sebelumnya Itu sebelum aku start Nah terus Suatu hari Nah jadi gini Kak Ini aku lagi mandi Abis itu aku pakai anduk Terus tuh anduknya gak muat di lilit Padahal anduknya udah kayak ganduk hotel Iya anduk Maksudnya anduknya sebelum Sebelum aku pakai sebelumnya gitu kan itu dicuci Muat terus tuh anduk sampai gak muat di lilit And then Terus Ini gue bilang kan nih Wah gue udah segede apa ya Masa anduk aja musuhin gue Anduk kan gak ada size ya Jadi nah aku timbang Pas aku nimbang Aku panik banget aku 8 Udah menyentuh ke 8 Puluh 6 lagi 86 kg Kayak bentar lagi tuh 100 kg gitu Terus gue bilang kayak kayak Kayaknya gak bisa deh Gak bisa dibiarin terusnya kayak gini Kamu lakuin pertama kali waktu itu Pertama kali Aku dokter gizi Oke Oh oke Jadi pakai dokter gizi ya Aku dokter gizi gitu Terus Dia tanya goalsnya apa Segala macem Oke dibikinin lah tuh menu dan pola latihan Jadi aku yang basic banget sih Kayak yang aku lakuin mengatur pola makan Atau kalori defisit Dan berolahraga Tapi aku olahraga tuh lumayan ekstrim Kayak aku olahraga tuh kayak bisa 6-7 kali seminggu Jadi setiap hari Itu kamu langsung lakuin tuh Maksudnya Kalo aku ya Atau mungkin kalo orang-orang kan Misalkan bertahap nih Misalkan Minggu pertama 2 kali Abis itu Soalnya kan kalo tiba-tiba 7 kali Sakit Bener, tapi aku langsung sih Waktu itu Emang agak ekstrim sih Terus? Terus 2 jam gitu sehari Jadi 1 jamnya cardio 1 jamnya angkat beban Terus? Terus Nah aku gak mau nimbang kak awal-awal Cuman emang kayak Oh ya celana sempitan nih Gitu-gitu-gitu Nah dalam waktu 3 bulan Aku tuh bisa Nah 3 bulan akhirnya tuh aku nimbang nih Karena bener-bener Jadi kan bulan pertama Ah longgaran Longgaran Nah di bulan ketiga itu Aku bener-bener gak bisa pake baju aku lagi Karena udah bener-bener Gombrong Wow Jadi pas aku nimbang Ternyata aku tuh udah turun 14 kilo dalam 3 bulan Wah Itu tapi kamu gak Kedotogisinya gak Maksudnya Berapa kali sih? Kalo gitu Karena Dr. Gizel kan di luar ya Di luar negeri Jadi sebenernya kayak Kalo Dr. Gizel tuh pasti kan ditimbang Jadi sebenernya Dr. Gizel ini A friend of a friend gitu loh Kalo di Sydney Kalo ke Sydney Jadi Apa namanya Di Atur aja Kalori Kalori bulanan ya Jadi kayak ini lagi cutting Sekarang segini Nanti di mess up lagi Kamu boleh makan segini 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 Aku boleh tau gak Waktu itu kebutuhan kalori kamu berapa? Terus Kamu akhirnya Pertama-tama tuh berapa? Iya Pertama-tama aku 1400 Itu apa? Boleh makan Boleh makan ya? Kalo aku tidak ngapa-ngapain Aku boleh makan lebih dari itu Jadi gini Kan kita punya smartwatch ya Tapi kan itu gak akurat Akurat banget kan Kak Jadi aku boleh makan lebih itu Maksimal 50% dari kalori yang aku bakar Misalnya aku nge-jim aku bakar 1000 nih Aku boleh bawa 500 Oke Berarti 1900 gitu ya Oh Jadi kebutuhan kalori kamu kalo gak ngapa-ngapain 1400 Iya Kalo gak ngapa-ngapain tuh gak olahraga kan? Tapi kalo kayak gini termasuk kan? Kalau gak olahraga Ini gak ngapa-ngapain kan? Iya Oke Bernafas 1400 ya Dan kamu harus berkurang-kurang terus kan? Maksudnya Kalo misalkan kebutuhan 1400 Bener Kamu misalkan 1000 atau 1100 Iya bener Jadi nanti dia bakal ini Kak Dia nanti bakal adjust gitu Iya Jadi kita gak mungkin cutting seumur hidup Karena kita gak mungkin nanti makan 0 kalori kan? Iya Jadi dia adjust misalnya kayak Oke 2 minggu pertama kita cuttingnya segini Next dia tambahin Dia bisa tambahin gitu porsi makan Kayak kemarin aku lagi di periode lumayan stuck Sempet yang bulan maksud ke bulan 45 Jadi dia justru suruh bulking Aku justru makan 2200 sehari Gitu Dia baru cut lagi Oh itu biar apa? Gitu Sebenernya dia lebih ke mess up badan kita sih Karena badan kita kan pintar Kita udah adjustnya ke segini Jadi ketika kita defisit lagi Badan kita kayak ya emang udah segini biasanya Oh Jadi ditambah lagi Oh oke 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 Wah Emang harus ke dokter gizi kayaknya ya Oke Tapi di samping itu kamu juga olahraga yang ekstrim kan? Seminggu 6-7 kali dan itu 2 jam Lumayan sih Iya lumayan sih Dan itu kamu pake PT gak? Pake PT dan ikut kelas Apa aja yang kamu lakuin waktu itu? Aku tuh kardio nya tuh aku RPM Ke RPM tuh sepeda statis gitu Sama weight lifting nya tuh selain pake PT di gym floor Aku body pump namanya jadi kayak full body 50 menit kelas gitu Itu yang sertifikasinya aku ambil instructor nya sekarang Oh jadi kamu instructor body pump sekarang? Sekarang ya Tapi btw aku tadi kelewatan sih aku pengen nanya Selain kopi susu yang 7 kali itu Apa yang kamu gak bisa lepas waktu kamu lagi obesitas waktu itu? Gorengan dan ayam geprek Kalau ayam geprek saya sama nih gak bisa lepas Ayam geprek tuh gak bisa banget sih Kak Gak bisa lepas Enak banget ya? Enak banget semua ayam geprek di dunia ini Oke Dan aku tadi lupa juga nanya Kalau boleh tau nih mungkin temen-temen juga pengen tau Nama kelainan kamu tuh apa sih? Leng, kaki, length, 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 discrepancies Perbedaan Leng, length, discrepancies Atau orang nyebutnya LLD LLD Leng, length, discrepancies Wah oke 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 Kita balik lagi ke Apa Kita balik lagi ke model diet kamu nih Tapi itu terlalu ekstrim gak sih 3 bulan 14 kilo ya? Sebenernya balik lagi sih Kak itu Itu tergantung Nah gini Kak Karena aku mulai yang itu 86 14 kilo Mungkin masih dibilang oke gitu ya Karena itu udah terlalu obesitas Tapi kalo misalnya kita berarti cuma 50 kilo 14 kilo turun kan agak ekstrim ya Jadi menurut aku lumayan agak cepet dan rasis dan ekstrim gitu Tapi maksudnya ini udah hampir setahun Tapi aku juga tetep bisa maintain Wah Iya sih bener katanya kalo misalkan dietnya juga dari yang tinggi Sebenernya lebih gampang dibanding yang mungkin 50 Mau turunin 2 kilo nya susah banget gitu Betul Karena kan yang aku yakin sama diri aku sih Aku tidak Tidak membuat diri kelaparan gak star vision juga makan gitu Dan aku gak pake apapun gitu Jadi cuma Jadi pure jaga makan semua olahraga Itu sih emang sebenernya yang paling bener ya kalo mau diet Betul Oke nah setelah itu Setelah abis dari 3 bulan 14 kilo Kamu? Berat next nya gimana? Tetep lanjut lah kan aku 14 kilo Berarti aku cuma turun ke 72 Masih tetep Masih overweight kan gitu Karena berat badan ideal aku tuh sebenernya 55-63 Sekarang di? Sekarang di 62 Jadi sekilo lagi sebenernya overweight nih Jadi udah lagi Tapi Tadi aku mau nanya lagi Jadi setelah 3 bulan itu turun 14 kilo Akhirnya kamu lanjutin juga dengan metode yang sama? Lanjut Iya maksudnya masih cutting bulky Plus olahraga juga 6 hari juga? 6-7 hari Sampai sekarang sih masih Sampai sekarang masih 7 hari Wah itu hebat banget sih komitmennya Tapi kan bisa di selingkah gini loh Kan bisa Misalnya hari ini cardio Weightlifting Besoknya yoga Oke Dan ini kan sebenernya pertama dalam hidup kamu ya? Betul Dengan metode seperti ini Berarti kamu udah baru setahun ini Kamu berubah hidup kamu yang Bener-bener Kayak sesuatu yang bener-bener baru kamu pelajarin semua kan berarti kan? Makanya kalo orang sekarang ketemu aku kayak ngeliat aku nge-gym atau ngeliat aku jadi instruktor Kayak masih bingung gitu sih Karena mereka tau lu setidak mau apa aku bergerak gitu loh Jadi kayak masih Hah masa sih gitu Emang orang tuh kalo mau hidup berubah tuh dari hati yang paling dalam tuh harus bener-bener komitmen Dan setengah-setengah ya kan? Iya ini gila banget ya hujannya Buset Ini tuh bener-bener geluduknya dari tadi ga berhenti-perhenti loh Ini kayaknya badai ini bentar lagi Aduh serem banget sumpah Gue belum pernah nih denger geluduk kayak gini Oke Kak John setelah itu Tapi makannya bebas? Gak ada larangan apapun? Nah sebenernya tidak dilarang kak gitu Jadi kayak kecuali gula Kalo gula memang aku cut sama sekali nol gitu Itu dari dokter Gizi apa kamu yang tau sendiri? Dari dokter Gizi dan dari Kebetulan aku juga tidak terlalu suka manis Oh Manis yang gini es kopi susu suka Tapi kayak kalo bobak, kue, makanan manis gitu aku gak terlalu suka Aku disukain ke nasi, padeng Kan tapi itu gula juga banyak ya Bener ya Gitu Jadi kayak cut sugar completely gitu Sama aku cut dairy sebenernya Jadi susu sapi, produk-produk sapi Di mili Malaysia Jadi sebenernya gini kak Kayak waktu aku lihat tuh aku makan kok gorengan gitu Makan nasi juga putih gitu Karena aku gak suka nasi merah Nasi-nasi lain aku gak suka Tapi portion control aja gitu Oh Sama misalnya ayam Dari padi goreng dibakar Sebentar, kamu waktu itu kan makan sehari 4 kali Tiba-tiba di cut itu gimana Kalo waktu itu aku sama Riki Cuaca Tapi gak bisa langsung kayak cut gitu Dia bener-bener pelan-pelan Dari 6 porsi, 5 porsi Kalo aku kalinya sama Jumlah makan dalam sehari misalnya Misalnya kan makan pagi, siang, sore, sama malem Tapi ya diganti aja gitu Kalo malem misalnya aku makannya martabak Diganti sekarang protein pancake gitu Gaya banget ya Gaya banget Atau misalnya buat Oke, oke Waduh ini Apa ya, kayaknya tuh Perubahan hidup banget nih buat kamu Pasti orang tua juga bingung ya Ya lumayan sih Kayak Kan kebetulan juga aku udah tinggal sendiri kan Jadi pas ketemu lagi kayak Hah ini anak siapa gitu Anak siapa Oke Sampai sekarang kan masih Berjalan nih Berarti masih 6 kali Sampai 7 kali Terus kemudian makanya juga masih Apa Lumayan dijaga Lumayan Defisit kalo udah juga kan berarti Masih defisit, sekarang lagi defisit Lumayan habis bulking soalnya Oke Ini sekarang tadi makan ayam geprek Terus sisanya tinggal dikit dong Bisa makannya Ayam geprek tuh tadi paling Nasi kan setengah ya sama ayamnya Tadi aku jalan habis Paling 400-900 Kan aku olahraganya Hari ini aku bakal ngegym nih 2 jam Nanti sore Jadi bakarnya udah minimal aku tuh seribuan Wish Gini kak kalo kita olahraga Kita bisa makan Jadi harus olahraga Iya iya Paham-paham Oke 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 Tapi kita balik ke Mungkin temen-temen yang sekarang lagi Obesita tapi bingung ya kan Nah Kamu ngerasain apa sih Yang waktu obesitas kan tadi kita bahas Bahwa sebenernya Bukan karena jelek atau apa kan Bener Tapi lebih ke untuk kesehatan pribadi gitu kan Bener Jadi sebenernya Gak pede sih kak Tapi aku berpura-pura pede back then Kayak gitu loh Sebenernya gak pede Kayak ya aku edit foto juga Gitu-gitu Karena kan Ya aku gak merasa atraktif lah Kayak gitu lah I'm struggling with my body image juga Dan kalo kesehatan sendiri Yang pasti Cepet capek Kayak nafasnya susah Dan karena Kita tuh Mengangkat badan kita aja udah berat Jadi immobile kak Ngerti gak sih Misalnya ada aktivitas yang kayak Yuk kita Car free day yuk Lari gitu ya Pasti aku gak akan ikut Gitu-gitu loh Lebih missing up kayak yang Hal-hal kayak gitu Padahal aku masih umur 22 kan Masih sangat muda sebenernya harusnya Oke Tapi metabolic Metabolic age aku pada waktu itu tuh kayak 42 Demi apa? Iya Jadi 20 tahun lebih tua daripada umur asli aku Sekarang berapa? Udah cek lagi Sekarang metabolic age aku cek tuh Masih lebih tua Masih lebih tua Karena aku 23 Aku sekarang tuh metabolic age 26 Tapi udah lumayan jauh banget Wow Cums Yang menurut aku paling bikin sedih adalah Bullying tuh comes dari external Jadi temen-temen sekolah di LL Biasalah anak sekolah kan Dan dari inner juga Dari keluarga juga Dan ada researchnya kan kak Kalau misalnya bullying Eh misalnya body shaming yang terparah Itu justru dari inner Sekolah di keluarga Iya betul Jadi Ya dulu mungkin aku memang tidak Atraktif gitu Maksudnya gendut Jalannya pincang Jadi aku tuh dipanggilnya dulu tuh Bebek Karena bebek tuh jalannya tuh Pincang kan Ini temen SD aku udah nonton gak? Dan itu sangat Sangat membekas gitu Maksudnya It's very traumatizing Di momen yang kayak aku denger kata bebek tuh Aku bisa yang kayak takut Gitu loh Maksudnya kayak gitu Terus kalau misalnya dari keluarga Jadi terus Orang tuh lebih kejiji gitu loh Kalau sama aku gitu Kalau back then Terus misalnya kalau Biasanya cowok-cowok bandel kan gitu Kalau kalah Dare or dare gitu Kayak coba lu Kayak say hi sama Joanne Niki gitu Karena kayak Dianggep semenjijikan gitu Oh my god Gitu sih Terus kalau misalnya dari keluarga sendiri Mungkin Lebih ke mama dan tante-tante Ya pake perempuan-perempuan Kan pengen anaknya kurus langsing gitu Jadi yang kayak misalnya aku makan gitu Di meja makan bisa yang di ngomongin kayak Kamu tuh gak malu ya Kayak Makan sebanyak gitu Kamu liatlah badan kamu tuh udah kayak Ngeri banget Jadi kayak ada momen-momen yang kayak Aku makan tuh di kamar Atau aku makan tuh di kamar mandi Jadi cuma Aku makan Terus aku gak telan Tapi aku Buang lagi Lepihin lagi Oke Nah ini kan juga sebenernya Aku yakin Mungkin banyak temen-temen di rumah yang Mengalami Mungkin yang sekarang belum siap untuk diet Nah kamu kan udah Udah diet nih Dan sudah membuktikan gitu kan Apa sih yang bisa kamu sampaikan Kan kamu juga Sekarang Banyak yang tau lah Dimana kisah kamu Apa yang pengen kamu sampaikan Mungkin yang lagi bingung Gimana ya cara dietnya Terus atau Lagi coba Pil apa Pil apa Pil apa Menurut aku sih yang pertama Lakuin dulu buat diri sendiri Kak Kayak gitu Dan harus diinget Goal yang Goalnya itu adalah untuk Sehat Iya Mendapat hidup yang lebih sehat Kayak gitu loh Yang orang bilang Badan bagus tuh bonus Ya bener Kayak gitu loh maksudnya Jadi prioritasnya adalah Sehat dulu Tapi konsepsinya adalah Kadang-kadang orang suka bilang gini Kak Gak apa-apa Gendut yang penting sehat Menurut aku tuh agak Konsepsi yang keliru Iya Karena kalau misalnya gendut yang Obesitas Pasti tidak sehat Karena kadar lemak yang tadi kan gitu kan Jadi ya Ya Kalau mungkin Biasanya Aku sih sering disuruh hati sama ibu-ibu gitu Melahirkan Gendut punya anak Ya inget aja Kalau mau Lifespannya lebih lama Bukan aku berarti bilang Ya Kalau orang gendut tidak lebih lama Cuma maksudnya kayak Mau lebih fit Lebih bisa happy happy Lebih bisa nanti Spend waktu sama keluarga Lebih bisa Melakukan hal-hal mimpi-mimpi kamu Ya start now aja sih Menurut aku kayak gitu Gile Gile Ini salah satu motivasi nih Aku juga biasanya mau Luarraga Dan gak perlu sih Kak Kayak Tapi aku gak punya uang untuk ke gym Atau aku gak bisa ke dokter gizi Atau apa Menurut aku kayak langkah hidup sehat tuh Dari satu langkah Mudah aja gitu loh misalnya Di Google juga udah banyak kan Cara-cara yang sehat Dan ini juga dibuka praktek Udah dikasih tau caranya Seperti apa gitu Sehat banget Banyak sih Dan bisa ngelakuin di rumah juga gitu Apalagi pas pandemi kemarin Apa Banyak kayak tutorial-tutorial gitu Kayak misalkan Ngedance gitu kan juga udah Membakar kalori kan Yang penting Weightlifting walaupun gak pakai itu Tapi kan ada yang gimana Ya pakai bodyweight Pakai resistance Iya bisa Pokoknya banyak cara menuju Roma ya Jadi gak ada alasan untuk kayak Gak punya uang Atau mungkin Gak punya waktu juga Gak punya waktu Wah itu Sebenernya bisa dimulai dari satu minggu itu Tiga kali lah ya 30 menit Mulai dari situ aja Di rumah itu juga bisa Jadi yang penting niat kalian guys Dan Mungkin ada yang mulai lagi mau disampaikan Yang pengen aku sharing adalah Kalau Orang yang kayak aku aja bisa gitu loh maksudnya Ya pasti kalian semua juga bisa lah Iya dan Ini kan Kalau dulu aku punya narasumber yang mungkin Obesitas aja tapi Sama Kak Jawan ini dia punya Salah satu Keklainan Keklainan juga Yang mungkin Apa ya Yang menurut aku kan gak semua orang Gak semua orang Kayak Kak Kak Jawan ini kalau boleh tau Pernah gak ada kayak ini Satu banding berapa gitu yang Kalau misalnya LLD itu sendiri Itu sebenernya hampir manusia dewasa semua punya Kak Tapi di bawah 1,1 ya gitu ya Cuman kalau presentasinya sih aku gak tau exactly Iya jadi Dengan segala kekurangannya Kak Jawan aja Keterbatasan Atau keterbatasan itu juga Juga bisa gitu loh Betul Apalagi kita yang mungkin Masih kayak Masih dikasih Tuhan yang lebih baik gitu Jadi gak boleh ada alasan Dan Itu juga yang paling penting adalah komitmen ya Kayak Satu tahun ini bener-bener Aku sih kalau ngebayangin Kak Jawan Dari yang selama 22 tahun Hidup Hidup senikmat itu Tiba-tiba harus di cut Dan Itu kan satu perubahan yang luar biasa Nah itu juga Harus dipersiapkan Hatinya Mentalnya Jiwanya Karena aku yakin awal-awal pasti gak mudah ya Awal-awal sih aku pernah sih Waktu itu bangun pagi kayak nangis gitu Kayak aku bilang kenapa aku gendut Jadi aku harus nge-gym Kayak gitu Di momen-memenin kayak gitu Cuman lama-lama sebenernya Kak Untuk membentuk kebiasaan baru tuh 21 Supaya 120 hari sih itu researchnya kan gitu kan 100 sampai 120 hari? 21 Jadi 3 minggu Oh iya 120 hari gitu loh Untuk membentuk kebiasaan baru Jadi ketika kita udah tuh sebenernya Aku sekarang enjoy banget sih justru kayak gitu Iya 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 Jadi harus memang melalui 2-2 hari itu kan Dan kayak Dan emang kayak Minggu-minggu awal aja sih Sebenernya kayak berat banget gitu Tapi ntar kalian akan Berterima kasih sama diri kalian sendiri Tapi bisa dirubah dalam waktu 4 hari ya katanya Jadi dalam waktu 4 hari Kita konsisten Tapi bisa balik lagi dalam waktu 4 hari Makanya Makanya Jadi harus bener-bener Maintain dan konsisten Dan Apa ya Sayangin diri sendiri juga ya Betul Karena kan gak melulu Karena Obesitas terus jadi Saat vlog apa segala macam Tapi sebenernya lebih kepada Kalian sayang diri sendiri Untuk sehat gitu Dan untuk Mau hidup lebih bahagia aja gitu Dan lebih fit tentunya Tapi ya well sekarang kan udah Membuktikan bahwa Semua kalau kita konsisten Kita pasti bisa gitu Dan sekarang Mungkin kamu lebih sehat dari orang-orang yang Yang waktu itu body shaming kamu Mungkin Ya Oke Karena aku sudah mendatangkan Instructor body pump Aku juga mau belajar body pump juga Cie Oke kaitan udah siap 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 Warming up dulu ya Warming up Jadi kita bakal high knees Jadi knees bring it to your hip level Oke ini 30 detik Satu Dua Tiga Hebat juga loh kakita toh Suasat Iya ini tujunya sebenernya Kita mau ning Karena kita cuma orang-orang yang inget Dan cepet Jadi kita mau meningkatkan Heart rate kita Loh belum 30 lo Meningkatkan heart rate kita Secepat mungkin Oke Jadi lumayan enget kak itu udah mulai Ini Kita yang dingin kan ya Jadi ketika heart rate tinggi Pembakarannya maksimal Oke Jumping check 30 detik langsung Tidak ada extra heart Jadi Kita tuh pengen Heart rate-nya tuh tetep naik Supaya Pembakarannya tuh maksimal Jadi Jatah sampai turun Jadi Bring your hands Above your head Terus kaki tuh tetep aja Selatan 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 Ini warming up-nya gak Tidak Semoga nesan Dulu kita mulai ke Aku bahwa punya tiju gerakan Setelah body Kira kena itu kena hit 45 detik bergerak 15 detik Kira kan pertama Untuk membentuk Bokong dan kaki Kita bakal squat kak Turun, naik. Jadi ini berasa di semuanya ya, bohong, untuk hamstring, glutes, berasa. Jadi, you wanna bring your knee to grease your hips. Turun. Kalo misalnya udah lebih pede, udah lebih ga berasa, boleh ambil jinjit. Tujuannya adalah itu untuk beti skull. Nah, ini ada option lagi. Kalo udah lebih pede lagi, squat kayak dianjit, bisa juga sambil lompat. Jadi squat, jump. Squat, jump. Squat, jump. Kayak gitu ya. Oke, 15 stick. Gerakan selanjutnya. Ya, karena selanjutnya kita bakal adjust. Jadi, kita bakal gantian ya. Kaki kanan dulu di depan. Adjust. Janganin. Ya. Gitu. Ini buat yang di rumah, yang mau membentuk bokong, supaya kaki lebih tone. Ya. Jadi, perhatiin posisi badannya itu tetap lurus. Kakinya 90-90. Jadi, paha dalemnya diputalai ke dalam. Belum-belum gue ga keluar. Gitu. Jawab. Ya. Alternating aja ga dianjitnya. Next. Gitu udah stickis right lagi. Oke. Jadi gerakan selanjutnya adalah berpiece. Jadi, berpiece kalo buat beginners. Sebenernya cuma taruh tangan di sini. Plank. Terus udah. Gini. Kalau mau advance bisa dilompok Down to the floor And jump Jadi dalam 45 detik lakuin Repetisi Sedangkan kalian bisa Ini fungsinya buat total body juga ya Jadi upper lower Semuanya bekerja Masih salah ke itu? Ini juga cepat buat meningkatin heart rate Jadi efektif dalam Bakaran Oke dari kanan tadi sudah Sekarang kita main strength Jadi kita bakal push up Ini kuncinya Tangan yang lebih lebar sedikit Turun Naik Maaf ya Nah ini core ini harus di kunci Let's go 45 second chest Jadi pregration itu Pakai lutut Kalau gak kuat lututnya bisa dimajuin Jadi yang gerak ini aja Lebih gampang kan? Nah lebih gampang kan? Ini aja yang turun Cas nya yang penting kerja Jadi on knees or on toes it's okay Kalau misalnya sudah lebih confident Kakinya boleh naik Ini full push up ya Core nya harus tetap aktif Tulang berikat lebih cepat Full range Kalau regress nya Jadi kita bisa on knees lagi Yang penting range nya dapat Gak apa-apa Next Jadi gelakan selanjutnya Ini adalah plank Terus kita bakal kakinya naik Yang penting gak? Naik Jadi kakinya setingginya Supaya bokongnya aktif banget ya Kalau setinggi tinggi gak apa-apa Ini aja Yang penting dikencengnya Jadi gluts nya aktif Apa banyak Biasa dibokong Biasa dibokong jaring ini tuh Biasa banget dibokong Ini perut ini harus tetap aktif juga Oke Jadi kita di posisi tidur Kita akan melakukan crunch Gunanya untuk gak tinggal perut Jadi kakinya boleh dibawah Option nya challenge nya bisa disini lebih berasa Tangan yang urus Terus bahu nya Jauhnya Kita Reach ujung bagi kita Supaya Ininya Melatih otot Perut Kalau misalnya capek Kakinya boleh turun Tapi coren tetap aktif Kayak gini Kalau mau chill disini Another option Kakinya naik Ini lebih berasa lagi untuk di Perutnya Supaya kelehernya gak sakit Supaya kelehernya gak sakit Jadi kita juga Jangan lupa untuk chin in Dan bahunya jauhnya itu enggak Jadi untuk say Tuju ya Teman ya Udah berapa detik yaas? Tiga Dua detik lagi Oke Pilihan terakhir Kita akan Plank dan mountain climber Jadi tadi kan kita ada perut Abdominal sini Sekarang kita perut samping Satu ini dibawa ke tangan yang berlawanan Contohnya Cara seperti itu Arahin ke siku Tangan yang berlawanan Gitu Oke Ya Ini bisa pelan-pelan dulu Kalau udah mau advance Mau agak lari Gini bisa Coren aktif Your knees Itu arahin Ke Samping Jadi ke tangan yang Berpalanan Samping 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 Gimana Kerasa Gitu Gak keringatan loh Gitu Jadi kenapa Kita melakukan High Intensity Interfair Seperti tadi Supaya dalam 7 menit Teman-teman bisa memperlendapatkan Dapatkan Dapatkan Selamat Dapatkan Lepas Kaki Perut Aku kan Dua kali sahi rumah Ya Oke Teman-teman Makasih yang nonton video ini Selain bermanfaat lagi podcast Ini juga bisa bermanfaat Buat Yang mau Diet Tinggal mengikut ini selama 30 hari Terus sama diet kalori Pasti Berkurang yakin aku ya diulangnya ya setiap hari ini, ini, itu sampai nanti sampai 30 hari pasti berkurang oke by the way thank you ya Kak Jon udah layer, udah kasih inspirasi juga udah kasih manfaat juga buat temen-temen aku udah gak bisa ngomong apa-apa pokoknya temen-temen kalau misalkan kalian dalam masak Kak Jon waktu itu dan mau mencoba untuk diet, untuk sehat dimulai aja, mulai dulu dan juga subscribe channel oke, sampai jumpa di video berikutnya nonton sampai habis ya makasih ya, jangan lupa follow instagram aku disini dan nonton video lainnya disini